Kabar gembira telah menyelimuti para BL Indonesia Ekspektasi yang tak terlalu dilambungkan Nyatanya malah berhasil membuat para BL Indonesia takjub Atas permainan ginting kalah mempermalukan unggulan pertama Gak tanggung-tanggung Selain bikin wakil tuan rumah pontang-panting di lapangan Secara mengejutkan sang lawan hanya dikasih poin 1 digit saja Oke, berstatus sebagai pemain non-unggulan Antony Ginting yang baru saja memenangkan pertarungan dengan rekan senegaranya Harus langsung bertemu dengan unggulan pertama si Yuki dari China Kalau ngeliat head-to-headnya sih Jelas aku sendiri sebagai pengamat badminton Indonesia Cukup minder ya guys dengan kesenjangan angkanya Pasalnya, dari sebelas pertemuan keduanya Ginting ini baru menang 2 kali Dan 9 pertemuan lainnya dimenangkan oleh si Yuki Tapi, kalau kita lihat dari sisi story-nya Ginting ini pernah menaklukkan China Open waktu tahun 2018 Sedangkan si Yuki belum pernah sama sekali Tunggal putra terakhir China yang memenangkan ajang Super Seribu ini adalah Chen Long Pada edisi China Open 2017 lalu Apalagi dengan gugurnya Victor Exelsen di hari kemarin Jelas ngebuat motivasi tersendiri bagi Ginting Karena seenggaknya musuh-musuh yang menjadi penakluk Ginting sudah mulai berguguran So, sejak turun di match tadi Ginting langsung ngajak si Yuki bermain cepat Dan seperti gak ngasih kender ke lawan Strategi ini pun ngebuat si Yuki sendiri cukup kewalahan ya guys Karena gimana pun juga Si Yuki yang memiliki defense dan penempatan yang apik Tetap terpontang-panting ketika harus mengejar bola yang jauh dari jangkauannya Dan memiliki ritme permainan yang cepat Aku sendiri sih awalnya sempet gak mau terlalu excited nih Waktu Ginting udah menang 21-11 di set pertama Karena disitu emang arah angin cenderung ke arah si Yuki Jadi memudahkan Ginting untuk melakukan serangan Cuma, ternyata nih guys Di set kedua Ginting malah unggul lebih jauh 21-4 Yang jelas ngebikin aku, BL Indonesia Bahkan semua penonton yang memadati Chengzhou Arena seperti gak percaya Fokus dan kepercayaan diri Ginting jauh di atas ekspektasi Dimana pada beberapa kejuaraan terakhir Ginting emang cukup sering gugur di babak dini Harapanku sih setelah Ginting ini mengorbankan Ciko di babak pertama Lalu berhasil memulangkan unggulan kedua Bisa menambah kemantepan dan kepedian Ginting ke depan Karena meskipun lawan-lawan yang akan dihadapi Seperti masih ada kunlafut fititsan Ataupun kode narauka yang pastinya gak mudah Namun mereka tidak unggul dari segi head to head Dan semoga bisa dikalahkan Ginting dengan lebih mudah Amin